Indonesia dikenal dengan surganya beragam varian jenis ikan hias. Tidak kurang dari 4.720 jenis ikan hias ada di perairan Indonesia. Di perairan Indonesia Timur seperti Sulawesi dan Maluku, dikenal dengan potensi sumber daya ikan hias laut endemik bernilai ekonomis tinggi. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah berhasil mengembangkan secara massal varian jenis ikan hias laut, yakni ikan hias Nemo atau clownfish. Siapa yang tak kenal dengan jenis ikan hias laut satu ini? Hampir secara umum pelaku bisnis ikan hias di Nusantara sudah tak asing lagi dengan ikan Nemo atau lebih dikenal dengan clownfish. Ikan dengan corak warna yang indah ini merupakan salah satu jenis ikan hias yang paling banyak diminati di kalangan penghobi ikan hias dalam dan luar negeri. Tak tanggung-tanggung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah mampu melakukan perekayasaan teknologi dengan menghasilkan 14 varian jenis ikan hias Nemo. Ke-14 varian tersebut dihasilkan melalui teknik kawin silang atau crossbreeding dari berbagai jenis indukan hingga menghasilkan beragam corak ikan yang indah dan diminati pasar. Uniknya, masing-masing varian memiliki pangsa pasar dan harga yang beragam di pasaran. Ada pun varian jenis ikan Nemo yang berhasil dikembangkan yakni jenis biak-biasa Half Black, Full Black, Black Poton, Platinum, Picasso, Snowflake, Frostbite, Black Ice, Lightning Maroon, Black Snowflake, Balong Padang, Pellet Orange, dan Pellet Pink. Varian ini punya segmen pasar tersendiri dan memiliki nilai jual yang beragam. Nilai jualnya paling rendah yakni jenis Pellet Orange dan Pellet Pink dengan harga Rp8.000 per ekor. Sedang yang paling mahal dapat mencapai kisaran Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per ekor yakni untuk jenis Lightning Maroon. Ikan hias laut khususnya ini adalah satu komoditas tergolong baru. Karena ikan hias laut biasanya diperoleh dari alam. Ini satu terobosan dan satu hal yang dikerjakan oleh Balai Bumidai Laut Ambon ini luar biasa. Mampu ke depan mencegah masyarakat yang melayan, juga eksportir ikan hias laut itu untuk tidak lagi mengambil ikan-ikan hias laut itu dari alam. Tidak lagi menggunakan alat-alat yang berbahaya, alat-alat yang tidak direkomendasikan. Jadi tidak akan terjadi kerusakan lingkungan lagi. Dengan berhasilnya Balai Bumidai Laut Ambon itu mengembangkan ikan-ikan hias laut. Di sini sudah ada berbagai macam jenis ikan hias laut. Dan ini menjadi satu prospek yang luar biasa. Pertama akan meningkatkan jumlah produksi dan jumlah jenis ikan hias nasional. Yang lebih luar biasa lagi akan mengurangi atau mencegah masyarakat melayan untuk merusak lingkungan lagi karena mereka mempunyai hias laut di alam. Dengan berhasilnya kita Balai Bumidai Laut Ambon itu membuat berbagai macam ikan hias laut ini tentu saja daya saing ke depan bisa kita jamin. Karena kita sudah kuasai teknologinya secara genetis, breeding program, breeding berbagai macam ikan hias laut ini sudah kita kuasai. Tinggal kita membuat apa yang belum ada kita bisa buat dengan melalui breeding ikan hias laut yang ada di Ambon ini. Tak hanya di sistem perbenihan, Balai Perikanan Bumidai Laut Ambon juga berhasil melakukan rekayasa sistem pembesaran yaitu penerapan sistem resirkulasi tertutup. Uniknya, teknologi yang dilengkapi dengan protein skimmer, filter biologis, dan ozonisasi ini mampu mempertahankan kualitas air dengan baik, sehingga tingkat kelulus hidupannya tinggi mencapai 80%. Teknologi ini dikenal sangat efisien. Kelebihan lainnya adalah budidaya sistem ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas. Kemudian yang kita lihat sekarang adalah teknologi resirkulasi untuk pembesaran ikan hias air laut dan hal ini jenisnya adalah ikan Nemo. Dan teknologinya sangat sederhana, teknologi ini menggunakan sistem yang memiliki tiga poin penting. Yang pertama adalah kita harus ada filter mekanis. Filter mekanis ini bisa berupa busa, busa yang terbuat dari dakron, di mana busa tersebut akan menyaring kotoran ikan yang dihasilkan oleh ikan. Kemudian dakron ini kita bisa cuci. Jadi setiap minggu kita bisa cuci bersihkan. Kemudian berikutnya, kita di sini juga ada filter biologis. Filter biologis itu yang kita gunakan berupa pecahan karang mati. Nah, dengan pecahan karang mati ini, maka di situ akan tumbuh bakteri yang akan hidup di dalam pori-pori karang tersebut, di mana bakteri itu nanti akan memproses amoniak yang dihasilkan oleh biota ini yang kita pelihara. Setelah itu kita juga punya namanya protein skimmer, di mana protein skimmer inilah nanti yang akan memproses dan akan memisahkan antara protein dengan air. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa air akan selalu dalam kondisi bersih. Semua protein yang terlarut di air, semua akan diproses oleh protein skimmer sehingga terpisah dengan air. Dengan teknologi ini, maka air yang kita gunakan itu tidak perlu diganti sampai satu tahun. Jadi setelah satu tahun atau dua siklus pemeliharaan ikan, baru kita lakukan pergantian air itu total. Semua diganti, dibuang airnya, kemudian semua subtrat yang ada di sini, baik itu filternya, baik itu batu kerikil yang ada di dasar, semua dicuci dengan air tawar dan dijemur. Setelah itu kita pasang kembali. Setelah kita pasang kembali, baru kita mulai dari awal lagi. Ada pun untuk segi pemasaran, sudah sangat ini, sangat terjamin. Kita sudah kerjasama dengan eksportir banyak di Jakarta dan di Bali. Dan lewat eksportir itulah ikan kita terbang mulai dari daerah Asia. Asia tujuannya adalah Taiwan, Taipei, atau Hongkong. Kemudian kalau untuk timur tengah, ikan kita dikirim ke Dubai. Dan untuk Eropa, biasanya kita masuknya lewat Jerman dan Itali. Cara hitungan ekonomi, dengan teknologi ini, modal awal kita untuk asetnya itu, untuk semua media ini lengkap, mesin semua, itu maksimal 5 juta rupiah untuk asetnya. Kemudian untuk benihnya, kita bisa beli maksimal seribu ekor untuk satu unit. Benihnya kalau seribu ekor itu berarti 2 juta setengah. Maka total uang yang akan kita keluarkan adalah 7 juta setengah. Bagaimana potensi penghasilannya? Potensi penghasilannya untuk seribu ekor ini, untuk ikan yang harga termurah dengan harga Rp. 40.000 saja, harga Rp. 40.000, maka potensi penghasilannya adalah, bersihnya itu adalah Rp. 1.800.000 per bulan. Tetapi apabila ikan yang kita pelihara adalah ikan dengan jenis yang lebih bagus, yang harga Rp. 100.000, Rp. 200.000, maka potensi meningkat. Minimal menjadi per tahun itu adalah Rp. 20.000.000 minimal untuk satu unit. Nah itu bisa lebih dari itu, bahkan bisa sampai Rp. 30.000.000, jadi tergantung jenis ikan yang kita pelihara. Dalam upaya pengembangan ikan Nemo di level masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon untuk terus melakukan diseminasi teknologi dan memberikan dukungan langsung khususnya benih. Di samping itu, ke depan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menginisiasi pengembangan usaha budidaya Nemo ini dengan berbasis kawasan, yakni dengan membangun kampung Nemo di kota Ambon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!